Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga kesehatan tetap dilimpahkan kepada kita semua Amin ya robbal alamin Pada video kali ini kita akan melakukan persiapan mesin tetas Jadi sebelum mesin tetas digunakan untuk menetaskan tahap selanjutnya Maka perlu dilakukan sanitasi Langsung saja kita menuju ke videonya Jadi langkah-langkahnya sebagai berikut Yang pertama mengenakan alat pelindung diri Yaitu sarung tangan, masker, tutup kepala, baju praktek, dan alas kaki Sedangkan alat-alat yang diperlukan adalah Yang pertama adalah kemoceng Kemudian yang kedua adalah sapu Kemudian yang ketiga adalah kain lab Kemudian yang keempat adalah rinsol Dan yang kelima adalah neo antiseptik Kemudian yang keenam adalah hand sprayer dan gelas ukur Selanjutnya kita melakukan Penyulakan di lingkungan sekitar mesin tetas Termasuk ventilasi-ventilasi Kemudian Mesin tetas Kita bersihkan Dari Cangkang telur Barangkali masih ada Sisa pentasan sebelumnya Baiklah langkah selanjutnya adalah Menyapu ruangan di sekitar mesin tetas dengan sapu Termasuk debu-debu Kita keluarkan dari ruangan Langkah selanjutnya adalah pencucian mesin dengan kain lab Yang pertama kain lab kita basahi dengan air terlebih dahulu Selanjutnya kita berikan rinsol Atau deterjen Kita lakukan pengelapan Baik di luar mesin maupun di dalam mesin Kita lap sampai bersih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya kita mengisi air ke dalam hand sprayer Sebanyak setengah liter air Kemudian kita menyiapkan Neo antiseptiknya Sebanyak 5 ml atau 5 cc 5 cc 5 cc Kalau terlalu banyak Bisa dikurangi Ya kita larutkan Dengan air setengah liter Yang sudah berada dalam hand sprayer Selanjutnya kita tutup Selanjutnya kita tutup Pengatur kelembaban Pengatur kelembaban Pengatur kelembaban juga dimasukkan ke dalam mesin tetas Sekaligus dilakukan penyemprotan terhadap nampan ini Jadi nampan kita masukkan Pengatur kelembaban Pengatur kelembaban Pengatur kelembaran Pengatur kelemah Lepat Pengatur kelemb ис력 Jadi peralatannya termasuk juga dilakukan sanitasi Langkah selanjutnya kita lakukan penyemprotan Dimulai dari bagian dalam dulu Termasuk lingkungan Di sekitar mesin tetasnya juga dilakukan penyemprotan Terima kasih telah menonton! Dan kita tutup kembali Demikianlah video kegiatan melakukan sanitasi Mesin tetas Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya Dan saya akhiri sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!